Intro Harga cabai merah besar di tingkat petani turun berkali lipat dari harga sebelumnya mencapai 27.000 rupiah per kilogram, kini hanya berkisar 4.000 rupiah saja tiap kilogramnya, sehingga membuat para petani rugi besar. Kondisi tersebut seperti yang menimpa para petani di desa Simorejo, kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Harga cabai merah yang terus merosot pada musim panen raya kali ini membuat para petani rugi besar. Kerugian mencapai jutaan rupiah sehingga membuat mereka mengeluh, karena tidak balik modal seperti untuk pembelian pupuk maupun benih saat masa tanam. Saat ini harga cabai merah besar di tingkat petani tinggal berkisar 4.000 rupiah per kilogramnya, atau turun drastis dibanding awal panen lalu, yang mencapai kisaran harga 27.000 rupiah per kilogramnya. Salah satu petani cabai merah besar di desa setempat Saiful Hadi mengaku, tidak mengetahui pasti penyebab anjloknya harga cabai merah besar pada musim panen kali ini. Harga cabai merah tiba-tiba anjlok begitu saja, meski kualitas hasil panen musim ini cukup baik, yakni mencapai rata-rata 50 hingga 100 kilogram sekali petik untuk sepetak lahan seluas 100 meter persegi. Kondisi ini membuat petani mengeluh sebab penurunan harga ini membuat mereka harus menanggung kerugian yang cukup besar. Musim ini untuk cabai bagaimana mas? Cabainya hancur harganya. Sekarang berapa? Sekarang 4.000 harganya 1 kilo. Turun dari kemarin sampai 27, 25 sampai 20. Akhir-akhir ini jelok harganya. Untuk petani bagaimana mas? Petani hancur, tidak bisa buat beli pupuknya sama bibitnya. Kira-kira rugi banyak enggak? Sekitar 70 persen. Atas kondisi ini, para petani mengaku hanya dapat pasrah. Mereka berharap pemerintah turun tangan sehingga harga cabai merah besar kembali naik dan tidak membuat para petani semakin merugi. Dari Bojonegoro, Muhammad Angga, GRTV Halo, marijuana. Sampai jumpa kembali. Dari Bojonegoro, Muhammad Angga, Sampai jumpa kembali. Terima kasih.